Halo and Hai, saya Nat Nuhak dan saya Igo Sofriana, selamat menikmati Nasi Waduk 3. Sibuk Kak? Ya, gini aja sibuk nggak sibuk, emang kenapa? Antar yuk, antar. Antar kemana? Itu loh, kampus BSI. Ya, emang mau ngapain ke kampus? Aku tuh lupa, besok tuh pendaftaran terakhir kuliah dan aku mendaftar. Yaelah, zaman sekarang ini udah zaman teknologi kali. Nih, kamu nggak usah datang ke kampus. Kampus BSI ini kan sekarang udah ada pendaftaran daring. Hah? Daring? Daring merupakan kata padanan dari bahasa Indonesia untuk menggantikan kata online. Jadi, kalau teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan gunakan online, tapi daring, yaitu dalam jaringan. Wah, sop, sop. Apaan? Udah liat grup WA kelas belum? Belum sih. Emang kenapa? Lah, kok belum sih? Emang nggak masuk grup kelas gitu? Masuk sih. Cuma pemberitahannya aku matiin selama setahun. Aduh, dasar. Kalian ada apa? Ini coba, mereka punya masalah pribadi gitu. Tapi, iya malah diramein di grup. Padahal ya kalau mereka punya masalah pribadi, ya bisa Japri lah. Hah? Japri? Japri merupakan kata padanan dalam bahasa Indonesia menggantikan kata prece. Prece merupakan singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu personal check. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kita pun mempunyai singkatan itu, yaitu Japri, yang merupakan jalur pribadi. YEEHAAAA! Kok? Stop! Ah! Heheheheh! Video yang kemarin udah beres, bro? Ehm, udah sih. Semuanya udah beres. Asik. Berarti kita bisa lihat di YouTube dong. Ya, belum bisa juga sih. Internet di rumahku itu, ya koneksinya lagi jelek. Ya, lagi luring. Luring? Luring merupakan kata padanan dalam bahasa Indonesia menggantikan kata prece. Offline. Jadi, kalau jaringan kalian lagi jelek, atau lagi gak ada jaringan, gunakan kata luring. Jangan offline. Luring berarti luar jaringan. YEEHAAA! Eh, apaan sih? Berita kayak gini kok komenternya rame banget. Heran. Lah, emang berita apaan? Gara-gara berita sepele aja, komenternya banyak bener. Iya, emang yang sepele tuh apa? Gara-gara tahu bulat, yang berubah bentuk. Wah, serius? Eh, tapi memang sepele sih. Ya, gak salah berubah bentuk kan gak jadi masalah, kan? Yang penting masih sama-sama tahu. Iya sih, biasalah, netizen Indonesia kan pedas-pedas. Bahwa beser netizen, dengan segala komentarnya. Maksudnya tuh, warganet. Hah? Warganet? Warganet. Teman-teman masih menggunakan kata netizen, kan? Mulai dari sekarang, ganti kata itu dengan kata warganet. Karena sudah ada padanannya di Indonesia. Yeehaa! Eh! Santai dulu, bos. Apaan? Tugas yang dari pabang, bang? Udah beres belum? Tugas apaan ya? Itu loh, tugas tentang penelitian kacing besar Alaska, dibikin di Batem. Oh, itu. Udah dong. Emang kembali? Aduh, udah sih sebenarnya. Cuma, ya kemarin, berkasnya tuh, dimakan kacing. Lah, kalau gak salah hari ini tuh terakhir dikirim ke email pabangbang, deh. Maksudnya itu, dikirim ke Post L-nya. Hah? Post L? Post L? Post L merupakan kata padanan dalam bahasa Indonesia yang menghasilkan email. Karena, email dalam bahasa Indonesia dibahasanya itu email. Dan email itu adalah zat atau lapisan yang berwarna putih yang melindungi gigi kita. Yeehaa! Anda laparakan pengetahuan? Dan bingung? Diisi dengan apa? Nasi waduk aja! Yang melindungi lapisan gigi. Maksudnya berini. Senang beranak